Wakil Ketua DPR RI, Rahmat Gobel mendorong penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan hasil pertanian. Hal itu disampaikan Rahmat Gobel saat melakukan panen raya di demplot teknologi pemupukan padi sawah berbasis organik di Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo. Panen raya padi dilakukan bersama Gubernur Prefektur Ehime Jepang, Tokihiro Nakamura. Menurut Rahmat Gobel, saat masa tanam, petani kerap mengeluhkan ketersediaan bibit dan pupuk yang sulit diperoleh untuk mengatasi hal itu, Rahmat Gobel menyebut penggunaan pupuk organik bisa menjadi solusi. Apalagi uji coba pupuk organik di lahan seluas 2 hektare itu hasilnya meningkat 2 kali lipat dibandingkan penggunaan pupuk biasa. Selain melakukan panen raya padi, politisi partai Nasdem itu juga menyerahkan bantuan alat mesin pertanian bagi kelompok petani. Diharapkan alsintan itu dapat digunakan untuk menunjang produktivitas pertanian. Saya ingin mendorong hasil pertanian daripada di Gorontalo dengan menggunakan pupuk organik. Kan selama ini masyarakat selalu dikeluhkan oleh ketika mau masa panen, ketika mau masa tanam, pupuk dan bibit nggak ada. Atau ketika masa panen, harga jatuh. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa meningkatkan, memperbaiki ini semua, dengan juga untuk meningkatkan hasil pertanian dan akhirnya meningkatkan pendapatan para petani. Nah, kalau lihat dari hasil ini, dari laporan tadi, bahwa ini memberikan hasil hampir 2 kali lipat daripada menggunakan pupuk subsidi yang... Terima kasih.